Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau membuat Makanan yang sangat simpel Berbahan dasar dari Tahu Kemudian ini Jahe Ini Coba Daun bawang yang sudah dipotong-potong Sosnya cuma gampang Pakai soy sauce saja Kemudian ini sebenarnya Makanan Jepang, tapi saya menyukainya Dan sangat simpel Ini sangat bagus kalau dimakan pada musim panas Ini Namanya bonito Atau Ini ikan yang dikeringkan kemudian disawet Tipis-tipis Ditarah di atasnya nanti Oke kita mulai saja Saya sangat menyukainya makan ini Karena simpel dan sangat sehat Ini dari tofu, ini sudah saya potong Sudah saya potong Jadi 1, 2, 3, 4 Ini 16 besis Taruh saja disini Langsung ditaruh di piring Oke Disini oke Terus Gampang ini Kemudian ditaruh Ini coba sekalian di atasnya Tapi saya punya Satu makanan yang sangat favorit Saya yang namanya Fermented soybean Atau Sesenis tempe yang sudah Sudah lama gitu modelnya Ya soybean fermented Nato kalau dalam bahasa Jepangnya Ini Akan saya campur dulu Lengkatnya Oke Sampai ada yang ketinggal Dan ini sosnya dibuka disini Ini sejenis kecap asin Dan gurih Ini kita aduk Oke Sampai ketinggal Sampai jadi Sangat kental ya Seagak kayak keluar Ini Jadi begini Ini tapi natural ini Tidak pakai apa-apa Ini memang dari Jeninya memang sudah begini Taruh di atasnya Oke Kemudian kita taruh Green onion Atau coba daun bawang Jangan lupa Ditaruh ginger di atasnya Berapa kamu suka ginger Masing-masing orang punya Punya kesenangan sendiri Terhadap saya ini Ini kayaknya cukup Karena sudah Terlalu banyak juga Pahit nanti Terlalu sedikit Kurang rasa Kemudian yang ter Ini belum terakhir Taruh ini Apa? Soy sauce Kecap asin Tapi soy sauce lain Dengan kecap asin Ini pakai apa? Kikoman Saya pakai kikoman Terus yang paling terakhir Ini Bonito black Di atasnya Masakan Bukan masakan ini Makanan sudah selesai Dan siap dihidangkan Coba saya cobanya ya Lihat Makanya bisa Kalau orang Cepang Pakai chopstick ya Bismillahirrahmanirrahim Coba Pakai soy sauce Kemudian Ada jahenya tadi Empuk Kemudian Rasa tahunya itu Seger Ada rasa jahe dan Green onion Pokoknya enak sekali Kalau ini makanannya sehat Karena Tidak pakai Dimasak-masak Langsung bisa Dipotong-potong Langsung disajikan Tidak pakai Tidak pakai Empuk Ini ada tadi Fermented soybean oke terima kasih see you next time assalamualaikum